Saya tantang, Hewetman, kau dimana aku sendiri lawan kau? Gak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, dia juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Banyak yang mantau kita. Emang kau bisa apa? Saya itu gak bisa apa, gak apa-apa. Mati pun saya. Gak peduli saya kalau harga diri saya ini gak ingin. Jadi saya kira itu dari saya bahwa saya minta karena dia sudah membuat pengakuan yang terang di depan pimpinan mediasi. Maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua memberi keterangan palsu, bergohok. Kalau kini tuh sekarang sudah damai-dami sampai diperlu tadi ya. Ya begini kan kami pacaran. Kalau pacaran ini ngapain buat surat kuasa ke saya? Bunyinya. Ngapain press phone? Ngapain datang ke PDA? Sekarang pacaran mau. Wah enak sekali ya. Besok lahir anak aku pula yang belum bergabung jawab. Mereka yang bergabung, terus saya pula yang harus diproses hukum. Dia bilang proses rahman. Terus iklim-iklim gak? Enak sekali ya. Aku udah tolong, aku pula diproses. Wah, jadi Pak Kapuri, Pak Wakapuri, Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum, Pak Wakabar Eskrim, Pak Diprofam, saya ingatkan ini, Pak Dersaibur, Pak Karubimov, Pak Karwasidik, Pak Stafali, saya minta ini untuk diamati. Jangan sampai nanti perani bersatu, demo se-Indonesia ini, kalau ada lawyer yang kayak saya udah diputus, karena kuasa udah dicabut. Saya pengacaranya itu tadi, yang masih anak-anak itu. Ya di bawah saya umurnya, kamu siasanya ke anak-anak di bawah saya kan? Dia pun pergi. Kalau kita jago, ada tinggi dari situ. Saya udah bilang, Hotman, kau sendiri-saya pun sendiri gak apa-apa. Mau ngapain lho? Ayo. Saya udah bukan, cabut dulu. Saya kira itu. Nah, untuk sedikit gambaran, sebelum ditampakkan oleh Pak Sekian Paradi Bersatu dan Ibu Ida, saya persidakan istri saya bicara. Ibu Edi. Ini yang dicari-cari sama Dedi selama ini. Mau ke rumah saya lah datang di Medan nih. Ngomong aja. Saya dengan Bang Rasman ini sudah berkeluarga selama 25 tahun. Sampai sekarang kami masuk akur-akur saja, ya tidak ada masalah. Kena bagi saya, mending suami saya menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak di luar sana. Jelas ya. Saya sebagai istri pertama, ya. Itu dia itinya. Dan mungkin sampai saat ini kami sudah, anak kami, Alhamdulillah, sudah dokter dua, yang dari, umum dua, dan yang paling kecil ini anak saya.